Dr. Kiai Haji, Idam Khalid adalah pahlawan dan ulama. Lahir di Setui, Kalimantan Selatan, tanggal 27 Agustus tahun 1922. Beliau merupakan salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia, juga, juga menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Penderitaan dalam perjuangan melawan penjajah dirasakan betul oleh Kiai Haji Idam Khalid karena dirinya mengalami pedihnya siksa ketika ditangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam penjara. Dr. Idam Khalid terus mendorong dialog konstruktif, memperkuat nilai toleransi, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia.